Subdit 3 Resmob Ditreskrim Mumpolda Metro Jaya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap salah seorang tersangka atas nama TI alias EZA pelaku kasus tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi. Kronologis kejadian adalah ketika petugas Bripka Jumuanto, anggota Satuan PJR di Telantas Polda Metro Jaya yang sedang melintas di tol dalam kota dari arah Grogol menuju Cawang melihat satu unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi B1090FCE berwarna hitam yang melaju dengan cara ugal-ugalan dan menyalakan lampu strobo. Ketika mobil Toyota Fortuner tersebut melintas tepat di depan rumah sakit Darmais, Jakarta Barat, tiba-tiba mobil tersebut berhenti dan Bripka Jumuanto melihat sang pengemudi mobil tersebut mengeluarkan senjata jenis pistol keluar jendela. Tersangka mengeluarkan senjata api dengan maksud untuk menakut-nakuti pengguna jalan lainnya. Karena takut akan membahayakan pengemudi lainnya, kemudian Bripka Jumuanto mengikuti mobil tersebut dari arah belakang. Dan ketika melintas di gerbang tol kuningan 2, Bripka Jumuanto meminta bantuan anggota Satuan PJR di Telantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas untuk memberhentikan mobil tersebut. Selanjutnya mobil Toyota Fortuner tersebut diberhentikan dan selanjutnya anggota unit 1 Sub D3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol Malfino mendatangi TKP dan bersama-sama dengan anggota Satuan PJR di Telantas Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh tersangka. Selanjutnya petugas mengamankan pelaku dan barang bukti dan membawanya ke kantor unit 1 Sub D3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk penyidikan. Dia ini berawal dari kejadian di Jalan Tol ya di Jalan Tol di daerah Krogol sana ya Krogol kemudian tersangkin mengendari mobilnya ya dengan mobilnya mungkin karena mobilnya itu mobil besar ya kemudian dia dengan gagahnya ya dengan gagahnya dia mengendari kendaraan di Jalan Tol jadi dia kelihatannya dalam melakukan mengendari mobil ini seperti agak siksak di situ ya sehingga ini terpantau oleh anggota PJR di sana jadi kemudian pada saat yang bersangkutan akan keluar keluar dari tol keluar tol di depan rumah sakit Dharma East gitu kan di sana kan antri ya ada antrian panjang untuk kendaraan mau keluar ke sana jadi karena dengan menggunakan yang bersangkutan ini menggunakan mobil yang besar akhirnya yang bersangkutan mengeluarkan pistolnya ya kemudian secara gagah-gagahan biar masyarakat yang antri itu mau keluar itu dia berhenti dan kepingin ada fasilitas lebih ya fasilitas lebih untuk keluar dari tol itu tetapi ternyata dari anggota PJR sudah memantau ya memantau daripada kegiatan tersangka ini dipantau sampai keluar dari tol pun masih diikuti ya dalam perjalanannya dari TMC ini yang pertama kali juga menghubungi ke Resmob ya ke Resmob Udami Turjaya atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun kurungan dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata dia berhenti dan kepingin ada fasilitas lebih ya dan lebih untuk keluar dari tol itu tetapi ternyata dari anggota PJR sudah memantau ya memantau daripada kegiatan tersangka ini terima kasih telah menonton!